Halo semuanya, pada tutorial kali ini kita akan lanjutkan tentang tahapan-tahapan dalam menjalankan model Puma. Tutorial kali ini bertujuan untuk memberikan petunjuk tahapan dalam menjalankan Puma dengan setting parameter dalam GUI dan dalam bentuk Long Simulation. Tahapan menjalankan model dilakukan berdasarkan studi kasus untuk parameter-parameter dasar di dalam model. Studi kasus di uji coba untuk simulasi aquaplanet dan simulasi dengan topografi. Portable University Model of Atmosphere atau Puma adalah model spektral multilevel yang termasuk dalam Simple Global Circulation Model atau SCCM. Model ini awalnya dikembangkan sebagai model prediksi, namun pada perkembangan selanjutnya beralih fungsi sebagai model sirkulasi. Tahapan pertama adalah mengunduh source model. Puma dikembangkan oleh Meteorological Institute Hamburg University. Sebagai model sirkulasi, Puma tersusun dari persamaan-persamaan primitif dan persamaan dasar dinamik dengan parametrisasi sederhana untuk gesekan dan pemanasan diabati. Puma merupakan bagian dari planet simulator atau PLASIM yang dapat di-download langsung pada tautan berikut ini. Atau Anda dapat mengunduhnya langsung pada FTP berikut. Tahapan kedua, pindahkan source model pada directory tempat Anda akan menjalankan model. Apabila Anda menggunakan Windows Subsystem for Linux, cara copy file dapat menggunakan metode manual, di-copy secara langsung pada directory tempat menjalankan Linux, atau menggunakan Windows System Drive sebagai mount point. Tahap berikutnya, lakukan ekstraksi file model dengan perintah berikut ini. Tahap berikutnya, lakukan ekstraksi file model dengan perintah berikut ini. Kita akan menggunakan setting awal model dengan meremove semua file dengan ekstensi .x, kemudian mos, file yang dengan nama mos, dan file dengan nama f90 yang dihasilkan dari simulasi model sebelumnya. Jalankan konfigurasi ini dengan perintah ./.configure.sh Apabila proses konfigurasi model berhasil, akan ada file mos.x yang dihasilkan dari proses konfigurasi awal tadi. Apabila setelah proses konfigurasi selesai namun tidak ditemukan file mos.x, berarti proses konfigurasi model belum berhasil dan perlu dijalankan ulang. Cek kembali apakah kompiler-kompiler yang dibutuhkan sudah terinstall di dalam perangkat Anda. Tahapan berikutnya adalah menjalankan model starter. Sebelum menjalankan model starter, pastikan kembali bahwa x11, xLaunch sudah tersetting dengan benar. Apabila belum, jalankan xLaunch. Pilih opsi untuk multiple window, kemudian next, start node client, kemudian pastikan disable access control ter-checklist. Kemudian jalankan model starter dengan perintah berikut ini. Ketika menjalankan dengan GUI, pengaturan-pengaturan dasar dalam model dapat dilakukan di dalam GUI. Namun untuk pengaturan yang lebih detail dapat dilakukan dengan mengedit setting parameter di dalam folder BLT. Pada tahapan kali ini, kita akan melakukan setting-setting dasar di dalam GUI, dalam model starter. Setelah proses konfigurasi model selesai dijalankan, file mouse.exe atau disebut juga sebagai model starter yang digunakan untuk menentukan parameter, membangun model dan membuat transcript sebagai setup awal eksperimen akan dijalankan. Pada setting kali ini, PUMA dijalankan untuk simulasi aquaplanet tanpa faktor topografi. Setelah setting dasar dilakukan, ketik save and run. Tahapan ini adalah tahapan model building phase. Pada tahap ini, model akan mengkopi semua executable file pada source yang dimodifikasi sesuai dengan setting yang kita lakukan dan mengkopinya ke dalam folder BLT untuk dijalankan pada saat model running phase. Setelah model building phase selesai, maka jalankanlah model running phase. Pada tahapan ini, Anda bisa memilih parameter mana saja yang ingin ditampilkan dalam simulasi. Selain itu, dapat dipilih pula apakah Anda ingin melakukan simulasi dengan grid atau tidak. Apabila Anda tidak ingin menyimpan hasil running, maka unchecked bagian dari write output. Namun, apabila ingin menyimpan hasil running dengan timestep bulanan, maka checklist bagian writing output. Lakukan analisis sesuai dengan kebutuhan. Untuk simulasi aqua planet, Anda dapat membandingkan apakah sirkulasi meridional dapat sesuai dengan teoritis. Dimana bumi dengan simulasi aqua planet hanya akan terdiri dari sel tunggal di setiap belahan buminya. Yaitu sel yang menghubungkan sirkulasi dari ekuator ke butuh utara dan menghubungkan dari ekuator ke butuh selatan. Demikian tutorial kali ini untuk tahapan simulasi menggunakan topografi dapat dilihat pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.